Intro Apa kabar pemirsa kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen Informasi aktual seputar Parlemen bersama saya Medenugroho Intro Komisi 2 DPR RI mengapresiasi kesiapan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 mendatang yang tidak menemui permasalahan yang berat yang dapat menghambat jalannya proses kesiapan pelaksanaan pilkada Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng dalam rangka melakukan pengawasan terkait persiapan pelaksanaan pilkada 2017 mendatang Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 2 Komarudin Watubun menyampaikan pentingnya pengawasan yang dilakukan Komisi 2 terhadap kesiapan pelaksanaan pilkada di Provinsi Bali Agar pelaksanaan pilkada di Bali di tahun 2017 dapat berjalan dengan baik karena Bali merupakan daerah yang mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional Penting untuk melakukan pengawasannya lebih efektif supaya pilkada di sini lebih berjalan dengan sukses Kenapa sukses? Karena Bali ini adalah kota dunia Jadi kalau daerah lain di Indonesia itu ada masalah itu palingan kita sendiri saja tahu tapi Bali sekecil apapun masalah langsung seluruh dunia orang tahu Kota Komisi 2 DPR RI, Taman Uri menilai Kabupaten Buleleng sudah siap melaksanakan pilkada tahun 2017 mendatang Ia mengapresiasi sistem perekaman IKTP di Kabupaten Buleleng yang telah melakukan perekaman terhadap seluruh pemilih baik yang saat ini sudah berusia 17 maupun yang akan berusia 17 tahun pada saat pelaksanaan pilkada Dari Provinsi Bali, ST Kartika, TVR Parlemen melaporkan Komisi 7 DPR RI akan memperpendek rentan mata rantai distribusi dan disparitas harga bahan bakar minyak dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 agar masyarakat di daerah timur Indonesia bisa mendapatkan harga BBM yang tidak terlampau tinggi Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Universitas Patimura Provinsi Maluku dalam rangka menggali masukan dan aspirasi masyarakat terkait pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Ditemui usai pertemuan dengan Rektor dan Sivitas Akademika, Universitas Patimura, Dinas Pertambangan Kementerian ESDM, PT Pertamina serta Hiswana Migas, Ketua Tim Komisi 7 DPR RI Mercy Christy Barents menyampaikan Permasalahan yang sangat penting dalam pendistribusian BBM khususnya ke daerah timur Indonesia adalah mata rantai distribusi yang sangat panjang karena sebagian besar kilang minyak terdapat di wilayah barat Indonesia Mata rantai perizinan ini memang harus diatur sebaik mungkin sehingga dia itu low cost, bukan high cost dia low risk, bukan high risk, seperti itu jadi saya kira ini yang harus kita tata ulang lagi yang berkaitan dengan jalur birokrasi untuk perizinan Mercy menjelaskan panjangnya birokrasi perizinan untuk eksplorasi dan eksploitasi juga merupakan suatu permasalahan tersendiri untuk eksplorasi dibutuhkan 700 surat perizinan sedangkan untuk eksploitasi minyak dibutuhkan 300 surat perizinan ini sementara kita tata di Komisi 7 menurut Kementerian sudah terpotong hampir sekitar tertinggal hanya 70 surat izin lebih dari pusat sampai ke tingkat daerah, ke abupaten, kota tapi buat kami itu pun masih banyak karena di negara lain cuma butuh satu lembar seperti itu terkait dengan tingginya disparitas harga dan keputusan Presiden yang menetapkan satu harga BBM dari Indonesia Barat hingga Timur Mercy Barens mendorong pemerintah untuk menambah depot-depot minyak baru khususnya di daerah-daerah yang krusial seperti di kawasan perbatasan Maluku Barat Daya dan Tiakur selain itu Mercy juga mendorong pemerintah untuk melakukan konversi dari mitan ke bahan bakar gas karena harga gas lebih murah dibandingkan dengan harga bahan bakar minyak dari Provinsi Maluku, SD Kartika, TVR Parlemen, laporkan Delegasi DPR RI dan Parlemen Kuba sepakat untuk meningkatkan kerjasama kedua Parlemen dan pemerintah diantaranya dalam bidang pertanian yang terjalin sejak lama Delegasi DPR RI juga menyampaikan Bela Sungkawa dan duka cita atas wafatnya pemimpin Kuba Fidel Castro Wakil Ketua DPR RI Fadlizon didampingi tiga anggota DPR Daryat Momardianto, Ahmad Zaki Siraj, dan Muhammad Syafi'i melawat ke kota Havana, Kuba Delegasi DPR RI bertemu sejumlah pimpinan lembaga negara Kuba seperti Parlemen Kuba, Menteri Luar Negeri, hingga Pejabat Pertahanan Sipil Kedatangan Delegasi DPR RI terima duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia Alfred T. Palembangan Alfred T. Palembangan beserta staf KBRI Kuba usai berziarah ke Park Sentral dan meletakkan karangan bunga bagi pahlawan nasional Kuba, Jose Marti Rombongan DPR RI bertemu dengan Wakil Ketua Parlemen Kuba Ana Maria Marimachado di Gedung Parlemen Kuba Fadlizon mengatakan hubungan kerjasama Indonesia-Kuba telah terjalin sejak lama bahkan Presiden Soekarno pernah berkunjung ke Kuba pada kesempatan tersebut Fadlizon atas nama masyarakat Indonesia juga mengungkapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya pimpinan Kuba Fidel Castro Ini adalah satu kehormatan juga kita bisa hadir sekaligus menyampaikan ucapan duka cita atas wafatnya pemimpin besar Kuba Fidel Castro pada tanggal 25 November dan dimakamkan pada tanggal 4 Desember yang lalu Ucapan duka cita ini menandakan bahwa hubungan Indonesia dengan Kuba adalah hubungan yang sudah lama sudah dirintis sejak zaman Presiden Soekarno dan Presiden Soekarno sendiri pernah hadir di Kuba dalam satu kunjungan persahabatan pada tahun 1960 begitu juga pemimpin dari Kuba waktu itu datang ke Indonesia C.G. Farah Kuba termasuk negara yang ikut mendirikan gerakan non-blok bersama-sama tentu saja dengan Indonesia dan negara-negara lain Usai bertemu Menlu Kuba, rombongan DPR RI berdiskusi dengan Perwakilan Asosiasi Nasional Petani Kecil dan Kementerian Pertanian Kuba Indonesia telah menjalin hubungan dengan Kuba terkait pertanian mulai dari benih, inovasi, hingga pendidikan Fadlizon meminta lebih banyak kunjungan delegasi Kuba ke Indonesia agar tercipta saling pengertian dalam upaya mendukung perubahan dan reformasi di perserikatan bangsa-bangsa Anggota delegasi DPR RI Muhammad Syafi mengungkapkan hubungan historis antara Indonesia dengan Kuba harus dipelihara terus sehingga dalam diplomasi dunia Indonesia didukung Kuba sebagai calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Indonesia berencana akan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB bagaimana sikap atau dukungan Kuba terhadap pemerintah Indonesia secara tegas mereka mengatakan dalam langkah melaksanakan hubungan baik mereka akan melakukan apa saja yang terbaik untuk Indonesia mereka sudah secara implisit menyatakan akan memberikan dukungan kalau nanti Indonesia akan menjalankan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Dari Havana, Kuba Herban Yusuf, TVR Parlemen, laporkan Demikian Warta Parlemen kali ini sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Wassalam Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih Sub indo by broth3rmax